Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakini ekonomi Indonesia tahun 2023 akan tetap tumbuh solid di tengah kondisi ekonomi dunia yang fluktuatif dan tahun politik. Erlangga menyebut pasar ekspor harus dijaga di tahun politik yang akan menjadi vitamin baru bagi pemulihan ekonomi nasional. Ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh impresif di tengah kondisi global yang masih fluktuatif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam konferensi pers secara daring hari Senin mengatakan, untuk mempertahankan kinerja ekonomi ini pasar ekspor harus terus tetap dijaga. Selama ini menurut Erlangga pasar ekspor bisa terjaga karena kebijakan pemerintah yang tidak melakukan lockdown sehingga rantai pasok global terjaga dan pasar ekspor terisi barang dari Indonesia. Dengan kebijakan khusus Indonesia izin operasional dan mobilitas kegiatan industri atau IOMKI, sektor produktif terjaga tetap produktif. Indeks PMI manufaktur rata-rata di atas 50. Nah kalau ini terus kita jaga, kita juga lihat ekspor kontribusi industri itu antara 19-19% dan terbukti dari pertumbuhannya bisa di atas dari pertumbuhan ekonomi. Nah ini menunjukkan bahwa momentum daripada industri atau sektor produktif ini terus kita jaga dan kita juga harus menjaga dengan investasi di bidang gilirisasi. Dengan nilai tambah yang terus bertambah dan saya yakin bahwa momentum ini akan terus dijaga termasuk di tahun 2023 ini. Sementara terkait kondisi tahun politik pada 2023 yang dikhawatirkan dapat berdampak pada kinerja ekonomi nasional, Menko Perekonomian Erlaga Hartarto justru menilai stabilitas politik yang terjaga membuat tahun politik dapat menjadi vitamin baru untuk pemulihan ekonomi nasional. Pelajar politik yang tinggi juga dapat mendorong daya beli masyarakat. Nah Indonesia seluruh fundamentalnya kuat, jadi dengan kepastian ini justru tahun politik ini menjadi vitamin baru untuk pemulihan ekonomi di tahun 2023 dan kita lepas dari ketergantungan berbagai tekanan-tekanan. Dan tentu belanja politik itu akan mendorong daya beli masyarakat. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh 5,31 persen atau lebih tinggi dibanding tahun 2021 yang hanya tumbuh 3,7 persen. Dan ini merupakan angka tertinggi selama 9 tahun pemerintahan Presiden Jokowi Dodo. Kepala BPS Margo Yuwono menyebut pencapaian ini menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh dengan solid. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha transportasi dan perhudangan yang di sebesar 19,87 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa yang di sebesar 16,28 persen. Tim Liputan Media Group Network Terima kasih telah menonton!